Retail sendiri melihat begitu ya mungkin ada upside yang terjadi kalau kita kompar dengan tahun lalu. Seperti apa nih harapannya melihat momen-momen yang memang cukup besar kontribusinya terhadap retail, Pak Budi? Ya ini salah satu momen yang sangat diharapkan oleh kami bahwa lebaran ataupun puasa itu adalah setiap tahun adalah momentum terbesar dari pedagang retail untuk berjualan. Mau dari pedagang makanan sampai baju, sepatu, bahkan sampai elektronik ya. Jadi dari tahun ke tahun memang lebaran ini harus dijaga untuk pemulihan ekonomi nasional yang untuk tahun ini terutama. Karena tahun lalu sudah tidak bisa bergerak karena ada momentumnya terkena COVID jadi kami tutup. Tahun ini besar harapan kami makanya vaksin itu efektif lalu tingkat COVID menurun, kepercayaan konsumen naik. Kami bisa investasi lagi karena sekarang kami agak khawatir di lebaran ini kalau ada pesanan barang pun maksudnya barangnya tidak bisa memenuhi misalnya. Karena serba salah V10 kami sedang terganggu untuk melakukan penyetokan ke supplier, pembelian juga agak khawatir. Lalu nanti rame. Nah ini kan momentum yang hilang. Makanya kami harapan juga dapatlah perbankan ataupun pemerintah membantu untuk pengadaan barang supaya pada saat lebaran ini mobil yang mogok ini berputar. Ekonominya bisa segera bergerak. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.